Menarik Ustaz, kepemimpinan dalam Islam itu jika dibandingkan dengan syariat Islam yang luas itu kecil begitu Ustaz. Sebenarnya kedudukannya itu seperti apa? Kita akan bahas melalui layar kembali dari pembahasan Ustaz Isnan Ansari tentang bagaimana khilafah dan kepemimpinan politik Islam di dalam syariat Islam. Video yang ketiga kita simak bersama. Menjawab apa yang kemudian atau melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan, terkait dengan bahwasannya sistem pemilihan pemimpin di dalam Islam ini bisa saja berbeda yang kemudian bisa saja istilahnya dengan nama apapun termasuk dalam hal ini adalah menggunakan istilah khilafah. Maka yang menjadi pertanyaan penting juga harus kita jawab adalah sebenarnya masalah istilah khilafah karena kita kembali kepada pertanyaan awal hukumnya apa di dalam mendirikan atau melaksanakannya. Ya ini tentunya juga pertanyaan ini kalau bicara tentang hukum kan perlu dipahami perspektif hukumnya dalam konteks apa. Dalam arti begini, penegasannya adalah apakah memilih pemimpin dalam konteks hukum khilafah ini masuk dalam wilayah furu'iyah atau dia masuk dalam wilayah usul. Apakah dia termasuk masalah usul yang harus saklek sebagaimana misalnya di zaman Aubakar dan seterusnya atau dia sebenarnya bagian dari istihadiyah yang memungkinkan untuk menyesuaikan dengan konteks zaman dan tempat. Dalam istilah yang lain apakah dia termasuk sawabit yang tidak akan berubah sebagaimana sholat lima waktu yang dengan jumlah rokaatnya masing-masing atau dia termasuk masalah mutagoyirot. Ya seperti kita misalnya sholat dalam kondisi-kondisi tertentu yang kadangkala bisa berbeda tergantung kepada kondisi tersebut. Maka dalam hal ini salah seorang ulama besar yang baru wafat beberapa puluh tahun yang lalu yaitu Syekh Diyauddin Ar-Rais pernah menulis satu buku judulnya adalah Nazariyatusiyah Sa'asyariyah. Nah di dalam bukunya itu beliau menegaskan bahwasannya seluruh mazhab Islam apakah mazhabi ki ahlu sunnah empat mazhab bahkan termasuk dalam hal ini komunitas dan kelompok muqtazila dan seterusnya itu semuanya sepakat. Bahwasannya persoalan memilih pemimpin dan membentuk sistem bernegara itu bagian dari furu'iyah istihadiyah. Artinya bagian dari masalah fikih yang memungkinkan untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi tempat dan waktu. Dan dalam hal ini yang menganggap bahwasannya persoalan politik atau siasah syariyah ini bagian dari usul yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari akidah hanyalah kelompok syiah saja. Karena kelompok syiah menjadikan imamah ya kepemimpinan imamah itu sebagai bagian dari arkanul iman mereka bagian dari rukun iman mereka. Makanya mereka menolak apa namanya keyakinan ahlu sunnah dengan alasan kata mereka adalah pengganti rasulullah setelah rasulullah wafat adalah alibir abito dan keturunan seterusnya. Tetapi tentunya dalam perspektif ahlu sunnah wal jamaah dan bahkan tadi saya sebutkan termasuk kelompok muqtazila mereka menganggap pergantian pemimpin itu masuk dalam wilayah istihadiyah yang tidak harus kemudian menggunakan standar-standar baku bagaimana yang dipahami sebagian orang tentang khilafah pada hari ini. Nah ini jadi kesimpulannya adalah masalah politik, masalah apakah khilafah ini wajib dilaksanakan atau tidak dengan definisi-definisi yang mungkin akan dijelaskan atau sudah dijelaskan oleh Ustaz Sarwat ini masuk dalam pembahasan ijtihadiyah furu'iyah atau dalam masalah fikih. Nah makanya kemudian Syewa Bazuhayli dalam Alfikul Islam Adilatuhu memasukkannya sebagai salah satu sub dari bab fikih mu'amalat yang beliau sebut dengan istilah al-ahkamudusturyah atau hukum-hukum seputar perundang-undangan di dalam politik bernegara. Baik para jamaah sekalian dan pemirsa sekalian, ternyata yang menjadi titik poin perbedaan itu adalah di mana politik Islam itu diletakkan. Apakah di dalam masalah furu' atau di dalam masalah usul. Nah ternyata mayoritas ulama mengatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam itu, politik Islam itu bagian dari al-masail al-furu'iyah yang boleh jadi berbeda-beda begitu Ustaz ya. Hanya satu madhab yaitu dari syiah yang menjadikan kepemimpinan Islam itu bagian dari usul. Bahkan menjadi bagian dari akidah mereka. Nah Ustaz, kalau kita... Saya mau nambahin sedikit tadi Ustaz. Sebenarnya kalau bahwa mazhab ahli sunnah itu menjadikan masalah kepemimpinan, politik, itu masalah furu' gitu ya. Istilahnya masalah istiahidiyah lah yang tidak masuk masalah akidah. Lalu syiah itu menjadikannya sebagai bagian dari akidah. Tapi di belakangan sekarang ini kemudian muncul juga dari kalangan yang sebenarnya mazhabnya adalah ahli sunnah. Pemikiran, bukan gerakan, bukan mazhab, tapi cuma pemikiran saja. Dari beberapa tokoh yang ingin memasukkan juga masalah hukum dan negara itu sebagai bagian dari akidah. Contohnya kalau di Mesir itu namanya Sayyid Kutub. Sayyid Kutub itu dalam baik dalam ma'alim fiturik kitabnya, kitabnya, ataupun juga dalam fizzilatil quran misalnya, itu memunculkan istilah hakimiyatullah. Hakimiyatullah. Sebagai bagian dari akidah. Sebagai bagian dari akidah. Orang itu dianggap akidahnya bermasalah kalau tidak pakai hukum Islam. Kalau tidak menerapkan hukum Islam dalam negara. Dan itu gayung bersambut dengan yang ada di Pakistan, Abu'l-A'la al-Maudidi. Termasuk yang mengatakan seperti itu juga. Nah dari pemikiran-pemikiran kalangan ini, kemudian lahirlah generasi lapis-lapis berikutnya, yang kemudian mengatakan bahwa menegakkan syariat Islam, menegakkan negara, itu bagian dari akidah. Nah nanti sampai kepada pendirinya HTI dan sebagainya, itu dari sana lahirnya. Sebenarnya kalau secara mazhab ahli sunnahnya, ahli sunnah. Tapi ketika berpikir tentang negara, politik dan sebagainya, kok dimasukin dalam hal akidah, dengan mengangkat ayat-ayat, misalnya, Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Berarti ini akidah dong. Ini akidah. Dan seterusnya, itu bagian dari akidah. Jadi mereka paksakan itu masuk dalam akidah. Nah ini menarik. Karena apa? Karena selama ini, sepanjang 15 abad ini, ahli sunnah wal jamaah itu tidak menjadikan itu sebagai akidah. Itu sebagai furu'iyah saja. Yang satu dengan yang lain boleh berbeda. Ya kan? Boleh beda pilihannya, boleh beda apa dan sebagainya. Tapi generasi berikutnya, itu kemudian ada yang mencoba memainkan slot yang satu ini, bahwa ini adalah bagian akidah. Anda tidak pilih pemimpin yang ini, berarti Anda kafir. Gitu loh. Anda tidak tegakkan syariat Islam, berarti Anda kafir. Maka muncul kemudian di tahun 72, namanya Syukri Mustafa. Syukri Mustafa itu bukan ulama. Dia aktivis mahasiswa di Asyid, di Mesir. Yang kemudian membangun sebuah gerakan pemikiran dan juga gerakan sel-sel berstruktur, yang menyatakan begitu, bahwa semua negara di dunia inilah negara kafir. Saudi kafir, Mesir kafir, semua kafir, 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 yang Islam dia doang. Yang dikenal dengan jamah, ansurus, sunnah, atau orang-orang lebih mengenalnya dengan istilah harakatut jihad wa takfir. Gerakan jihad dan takfir. Nah, Syukri Mustafa inilah yang tahun 72, kemudian mencetak buku, merekam kaset, pidato, kemana-mana, ke seluruh dunia Islam, karena dia juga ada di Mesir gitu kan. Maka semua mahasiswa dari berbagai negeri yang tinggal di Mesir, banyak tertarik dengan pemikiran-pemikirannya, berselubung dengan gerakan ikhwan, yang juga lagi ditekan oleh pemerintah Mesir, karena dia juga bagian dari ikhwan yang dipenjara berlama-lama di rezimnya itu, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia muncul jadi gerakan DITII, NII, dan sebagainya. Yang prinsipnya adalah togut kafir, togut kafir, togut kafir, kalau nggak pakai hukum Islam. Cuma mereka tidak satu, mereka tuh pecah. Kapal besar mereka nabrak karang, pecah berantakan, tinggal sekoci-sekoci penyelamatnya, itu pun nabrak karang juga, tinggal kapal-kapalan dari kertas. Semua mengaku sebagai negara Islam. Di mana di sana, di Saudi ada Usama bin Laden dengan Al-Qaidahnya. Kemudian di Iraq, di Syam itu ada ISIS. Di Afghan ada Taliban, di mana-mana, kemana-mana. Sampai di Indonesia, sampai ada Imam Samudra, Amrozi, blablabla. Itu semua berangkat dari pemikiran bahwa harus ada negara Islam. Artinya, masalah politik itu adalah bagian dari akidah. Dan pemimpin yang tidak menjalankan hukum Islam, hukum syariat, berarti dia kafir. Nah, itu yang menjadi pemikiran sekarang-sekarang ini. Tapi, kalau kita lihat sejarahnya, ahli sunnah wal jamaah itu tidak pernah meributkan itu. Yang meributkan itu syiah. Sebenarnya. Tapi sekarang, ahli sunnah modern ini, banyak yang anak mudanya terpengaruh dengan cara berpikir seperti itu. Ini tambahan saja. Oke. Baik, Ustaz. Jadi, bahkan di tubuh ahli sunnah wal jamaah pun terpecah menjadi dua, Ustaz. Tidak dua sih. Itu sempalan saja. Kalau dua kan berarti ada dua besar. Yang besarnya tetap benar. Tapi sempalan-sempalan ini yang kemudian memunculkan afkar, pemikiran-pemikiran yang menganggap bahwa konsep negara itu adalah bagian dari akhidah. Bagian dari akhidah. Anda tidak mau dirikan negara Islam, berarti Anda kafir. Sebagian kecilnya. Ada pun sebagian. Selintir lah. Ujungnya upil doang sebenarnya. Tetap sebagian. Ujungnya kecil. Ujungnya doang. Kering lagi. Sebagian besarnya, bahkan mayoritas besarnya, tetap menjadikan itu dalam masalah furu'iyah, Ustaz. Masalah furu'iyah. Artinya, mereka tidak ribut bikin khilafah. Bahkan ketika khilafah Bani Osmaniyah runtuh pada tahun 1924, yaudah runtuh saja. Gak masalah. Lalu berdiri negara-negara kecil, mayoritas Islam kayak Mesir, Syria, Saudi, dan sebagainya. Kecil-kecil semua itu. Ada puluhan, bahkan ratusan jumlahnya. Gak ada yang ribut-ribut. Yuk kita bikin lagi khilafah, yuk kita bikin lagi. Gak ada. Ya berjalan saja semua begitu. Karena itu bukan bagian utuh dari akhidah. Dalam pandangan mereka. Nah justru melahirkan pertanyaan baru begini, Ustaz. Selamat menikmati. Terima kasih.